Dipo, apakah aturan PPKM Darurat ini jadi sentimen pasar di pembukaan pagi hari ini? Ya, untuk menjawab pertanyaan Anda, MyDoc sebenarnya bisa menggunakan dua sisi. Karena kalau kita berbicara terkait dengan PPKM Darurat, ini seperti pisau bermata dua. Artinya, jika semua pihak, baik itu masyarakat, kemudian juga para pelaku usaha, pemangkau kementingan termasuk kepala daerah, ini dapat menjalankan kebijakan yang tertuang di dalam PPKM Darurat ini dengan maksimal, bukan tidak mungkin PPKM Darurat dapat menusuk ataupun menekan laju perkembangan COVID-19 di Indonesia yang artinya akan berdampak positif terhadap indeks kepercayaan konsumen. Tetapi, sebaliknya, MyDoc dan juga Saudara, jika para pelaku usaha, masyarakat, ataupun sejumlah pihak ini tidak dapat bekerjasama ataupun tidak menjalankan aturan yang tertuang di dalam PPKM Darurat dengan maksimal, bukan tidak mungkin justru PPKM Darurat ini akan menusuk roda perekonomian yang justru akan semakin memperpanjang proses pemulihan kesehatan dan juga sektor ekonomi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan juga di Pulau Bali. Ini juga yang kemudian memang diprediksi oleh sejumlah pakar ekonomi karena berbicara terkait dengan PPKM Darurat memang ada kemungkinan besar bahwa mempengaruhi ataupun mengganggu aktivitas bisnis di Ibu Kota yang tentu juga akan menekan daya beli ataupun konsumsi masyarakat. Ini juga yang ada kaitannya dengan prediksi bahwa para investor ini memang diprediksi akan bersikap lebih berhati-hati yang tentu juga akan berpotensi membuat pergerakan bursa saham cenderung melemah. Tetapi seperti yang tadi kami sebutkan, MyDoc, kita harus melihat dari dua sisi. Artinya ada juga sejumlah pakar yang menilai bahwa kebijakan PPKM Darurat ini tidak akan separah jika dibandingkan dengan pelaksanaan PSBB di tahun 2020. Betul memang daya konsumsi masyarakat ini akan tertekan. Tetapi ada sejumlah sektor yang kemudian nampaknya tidak akan terlalu berpengaruh selama diberlakukan PPKM Darurat seperti misalnya adalah sektor investasi, kemudian juga sektor ekspor termasuk juga sektor perdagangan internasional. Ini diprediksi masih akan tumbuh lebih baik jika dibandingkan dengan PSBB di tahun 2020. Hal tersebut memang cukup masuk akal. Karena kalau kita mengingat pada saat PSBB di tahun 2020, banyak ataupun harga komoditas ini juga melemah karena banyaknya negara yang kemudian melakukan kebijakan lockdown. Tetapi untuk tahun ini nampaknya cukup banyak juga negara yang sudah pulih, termasuk negara-negara di Eropa dan juga Amerika Serikat. Yang tentu ini juga mempengaruhi bagaimana perdagangan internasional dan juga pergerakan ekonomi maupun bursa di Indonesia. Lantas bagaimana pergerakan ataupun kondisi pasar pada pembukaan pagi hari ini. Juru kamera kami, Miss Bawal Mutir, akan memperlihatkan kepada Anda, Maidob dan juga Saudara, ini adalah kondisi pasar. Lima menit setelah dibuka pada pukul sembilan pagi hari tadi memang saat ini masih cenderung fluktuatif tetapi memang berada di zona merah ataupun berada di level 6.010,78 ataupun melemah sebesar 0,22 persen ataupun melemah sebesar 13,42 basis point. Memang kalau kita bandingkan dengan penutupan pasar pada pekan lalu ini cukup berbeda karena walaupun sudah ada pengumuman PPKM darurat tetapi pada penutupan pasar pekan lalu, IHSG ini berada ataupun masih menguat di level 6.023 pada perdagangan Jumat 2 Juli 2021 ataupun menguat 17,05 basis point ataupun 0,28 persen dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kalau kita telah dan juga kita rinci kembali sebenarnya Maidob dan juga Saudara, kebijakan yang kemudian tertuang di dalam PPKM darurat dapat dikatakan masih cukup banyak kelonggaran-kelonggaran sebenarnya jika dibandingkan dengan aturan yang kemudian tertuang di dalam PSBB yang terjadi di tahun 2020 karena sektor non-esensial sebenarnya yang paling terdampak terkait dengan PPKM darurat tetapi untuk sektor esensial seperti misalnya keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran teknologi informasi dan komunikasi ataupun untuk sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan logistik dan transportasi dan juga sejumlah sektor lainnya ini sebenarnya masih dapat beroperasi tetapi tentu dengan aturan-aturan yang kemudian tertuang di dalam PPKM darurat termasuk juga para pelaku usaha seperti misalnya adalah restoran-restoran, tempat makan begitu pun halnya dengan supermarket, pasar tradisional ini sebenarnya juga masih dapat beroperasi tentu dengan aturan-aturan yang tertuang di dalam PPKM darurat seperti misalnya restoran ini masih bisa buka tetapi tidak untuk para masyarakat yang hendak dine-in tetapi untuk takeaway dan juga untuk drive-thru ini bisa artinya harus ada kreativitas dari para pelaku usaha untuk kemudian setidaknya selama dua minggu ini tetap bekerja seperti biasa ataupun bekerja sesuai dengan aturan yang kemudian tertuang di dalam PPKM darurat tetapi tentu masih produktif artinya semua pihak seperti yang tadi kami sebutkan harus benar-benar bekerja sama setidaknya selama dua minggu ke depan untuk kemudian memaksimalkan kebijakan PPKM darurat agar hasilnya tentu juga dapat maksimal dan dapat dirasakan oleh semua pihak Hari ini ISG dibuka di zona merah dan juga tadi ada mengatakan memang kalau kita bandingkan dengan aturan pada PSBB 2020 lalu ada sejumlah kelonggaran yang harusnya bisa diperbaiki dan juga aturan tetap harus ditaati oleh semua pihak dalam PPKM darurat kali ini Terima kasih Dipo Nur Bahagia, Jurnalis Kompas TV dan juga Juru Kamera Miss Bahul Munir melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia